Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini. Di video kali ini gue akan bahas sebuah proyek blockchain layer 2 lagi, dimana proyek blockchain 2 ini sudah diinvest oleh Binance Lab. Nah, teman-teman bisa lihat disini gue udah buka layarnya ya, website-nya pun juga official yaitu labs.binance.com, jadi ini website yang asli bukan yang palsu, hati-hati. Terus gue udah ke bagian portfolio dan disini ada banyak sekali logo, ya. Dan disini gue menemukan ada sebuah logo, ya kalau kalian lihat disini yang gue arahkan ke kursor gue, ini kayak logo sebuah hewan ya, dan ini adalah proyek namanya Zikri. Nah, ini gue udah coba baca-baca dan gue coba cari tahu. Jadi, proyek Zikri ini tuh adalah proyek layer 2 blockchain, dimana dia menggunakan sistem Zikero Up dan dia diinvest oleh Binance Lab. Nah, biasanya proyek-proyek yang diinvest oleh Binance Lab itu rata-rata, ya sebagian besar, selain 99%, itu dia akan listing di Binance, gitu loh. Kalau dia udah listing tokennya terus belum masuk ke Binance, itu biasanya dia itu butuh waktu, ya. Biasanya butuh waktu untuk melakukan uji market. Ya, kalau dia udah listing ternyata belum masuk Binance, yang terjadi kayak B-Swap, itu dia dijual dulu, gitu loh, di market lain. Sampai setahun-setahun baru masuk ke Binance. Tapi sekidaknya ini punya potensi untuk masuk ke Binance Exchange. Jadi, nggak ada salahnya kita coba cari tahu lebih dalam, gitu ya. Apalagi kayaknya ada garapannya juga, gitu loh. Nah, tapi disini yang gue bahas bukan di Zikri-nya. Jadi, memang disini gue udah baca-baca Zikri ini adalah Zikero Up Base Layer 2 Protocol, di mana dia ini mengembangkan sebuah blockchain yang fokusnya itu ke keamanan dan juga ke privasi. Dan dia juga udah ada wallet-nya. Di sini kalau kita lihat, dia punya sistem keamanan yang cukup baik menggunakan Zikero Up. Dia juga udah mendukung beberapa blockchain lain seperti Ethereum, Polygon, BNB Chain, Nier, dan juga Avalanche. Dan wallet-nya sendiri sudah bisa di-download saat ini di tahap beta. Ada Android, iOS, dan juga extension di browser, gitu ya. Dan ini mendukung seluruh EVM yang ada, gitu loh. Tapi disini yang gue bahas bukan di Zikri-nya. Kenapa? Karena ternyata Zikri ini dia bikin sebuah blockchain lagi, gitu loh. Jadi, dia ada dua proyek, teman-teman. Kalau kita lihat dari segi Twitter-nya, sebenarnya gue nggak ngerti kenapa dia bikin ada dua proyek. Karena padahal di Zikri-nya sendiri, di ad Zikri Labs, ini dia udah join dari Oktober 2009. Jadi, dia pengalaman blockchain-nya tinggi, ya udah banyak. Dia punya 114 ribu follower. Followernya cukup banyak, gitu loh. Tapi kalau teman-teman pengen coba download wallet-nya, terus teman-teman coba transaksi pakai wallet-nya, itu juga boleh. Silahkan. Tapi, disini yang gue lihat, dia malah nge-retweet sama nge-pin, itu blockchain lain, gitu loh. Ya, kalau kalian lihat, retweet-retweetannya ini semuanya adalah proyek yang disebut dengan nama Kontos. Jadi, Kontos ini adalah proyek layer dua blockchain juga. Dan dia nge-retweetnya itu si Kontos-nya, gitu loh. Apakah kemungkinan Zikri Lab itu sekarang fokusnya berpindah ke proyek Kontos? Atau seperti apa? Apakah ini blockchain kedua dia, atau mungkin ini blockchain yang jauh lebih baik daripada Zikri-nya sendiri? Ya, gue nggak tahu. Ya, ini yang dilakukan oleh pihak Zikri. Karena tweet-nya itu sekarang, retweet-nya adalah proyek Kontos tersebut. Nah, kalau kita lihat di Twitter proyek Kontos, teman-teman bisa buka di addkontos.io. Ya, ini gue nggak boleh sampai salah penyebutannya, ini bahaya banget. Tapi gue nggak tahu kenapa yang namanya adalah Kontos, ya. Ini join dari Maret 2023, jadi dibikinnya itu masih baru banget. Follower pun juga dikit, yaitu 11 ribu. Makanya gue agak bingung. Kalau dia si Zikri-nya ini pengen rebranding jadi Kontos, itu kan sebenarnya bisa ya. Tinggal ganti nama, ganti logo, dan lain-lain gitu. Ya, tapi mungkin dia pengen bikin blockchain layer 2 selanjutnya atau gimana. Nah, di mana proyek Kontos ini saat ini mengadakan event atau campaign yang namanya adalah Kontos Voyage Season 1. Ya, ini Season 1. Artinya dia masih ada season-season selanjutnya gitu. Di mana season pertama ini dia start dari tanggal 25 Juli kemarin, 2003, sampai tanggal 8 Agustus 2023 mendatang, selesainya. Campaign-nya dia pakai di Galaxy, jadi kayak linia juga ya. Di mana teman-teman nantinya akan mengumpulkan sejumlah poin. Dan si Kontos ini juga hadir dalam eventnya itu Zikri Day di Paris. Jadi, memang timnya sendiri itu sudah doksit ya, sudah ikut berbagai event-event yang ada. Dan dia, blockchain itu sudah siap. Kenapa udah siap? Karena ya mungkin bawaan dari Zikri sebenarnya. Jadi, kalau kita lihat walaupun Twitter dari Maret 2003, tapi secara wallet dan secara blockchain, itu dia sudah masuk dalam tahap Alpha MyNet. Nah, untuk sosmed dia, teman-teman bisa join ke komunitasnya juga di Discord. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Dia Discord-nya ini gabung sama Zikri. Jadi, dia nggak ada Discord Kontos gitu. Ada Discord Zikri. Nah, terus website-nya itu ada di kontos.io. Di sini kalian bisa lihat ya. Di sini dia ada enter your Kontos account name. Ya, teman-teman nanti harus bikin account. Nanti dapat sebuah account itu ada namanya .os belakangnya. Ya, dia account-nya itu pakai wallet. Dan wallet-nya hanya bisa di browser, teman-teman. Jadi, tidak bisa di smartphone. Mungkin kalau kalian pakai Mises browser, itu masih bisa gitu ya. Dan di sini satu account itu untuk penggunaan seluruh EVM. Nah, ini kita akan pelajari dulu project-nya ya. Sekarang dia project-nya ini support 34 chain, 80 token atau aset. Ada lebih dari 100 ribu user pengguna dan ada lebih dari 50 juta transaksi. Nah, pertama, Denny bisa menggunakan mobile atau smartphone itu sebagai hard wallet-nya. Jadi, kita nggak perlu beli hard wallet lagi ya. Karena dia bisa mengubah smartphone kita itu menjadi hard wallet. Nah, maksudnya hard wallet apa? Maksudnya adalah untuk sebagai signature scheme atau skema dalam menyetujui suatu transaksi gitu loh. Jadi, dia menggunakan sebuah teknologi dengan nama SECP256R1 ya. Di mana dia menggunakan based-on dari ICDSA. Jadi, ini semacam kayak teknologi aja. Di mana kita bisa menyimpan private key kita. Itu menggunakan sistem fingerprint atau face data. Ya, levelnya setinggi itu. Dan nantinya ketika kita ingin melakukan transaksi di kontos. Terus, menggunakan wallet kita di PC atau di browser. Itu dia membutuhkan verifikasi dari smartphone kita. Jadi, nantinya dia pengen bikin kayak gitu kurang lebih teman-teman. Jadi, hard wallet diubah ya. Jadi, smartphone diubah jadi hard wallet kayak gitu. Terus, yang selanjutnya one account untuk seluruh blockchain. Jadi, dia hanya perlu satu wallet untuk seluruh blockchain-blockchain yang ada. Terutama blockchain EVM, layer 2 gitu ya. Nah, jadi itu kelebihan dari dia. Terus, ada readable address. Jadi, dia menggunakan sistem DNS ya. Yaitu kontos.os. Di mana teman-teman, misalnya teman-teman menggunakan blockchain BAC. Terus, teman-teman pengen ngirim nih ke wallet address lain. Atau teman kalian. Tapi, dia punya DNS. Misalnya, unep.os. Nah, itu dia bisa dikirim. Kayak gitu. Jadi, dia bisa pakai satu domain untuk seluruh blockchain. Selama ini kan, satu domain itu hanya satu blockchain gitu kan. Jadi, ini keuntungan yang ingin diraih oleh kontos gitu. Terus, juga ada social recovery. Teman-teman bisa pakai ZK untuk merecovery password ya. Terus, teman-teman juga bisa mengumpulkan approval dari guardian untuk merecovery account kalian. Nah, maksudnya guardian apa? Guardian itu kayak ibarat orang tua atau orang yang kalian percayai untuk memberikan akses ke akun kalian. Maksudnya gimana? Contoh misalnya, gue punya satu akun. Terus, akun gue ini punya guardian itu ada empat gitu. Di mana, akun gue ini bisa dibuka. Misalnya, gue lupa seed fresh gue atau private key gue atau password gue. Dan, akun gue itu bisa dibuka dengan cara, dengan syarat keempat guardian ini menyetujui bahwa akun gue bisa dibuka. Nah, itu kelebihan dari yang disebutkan dengan nama sistem guardians. Ya, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Terus, juga ada high secure model. Di mana, dia ini keamanan itu sama dengan layer satu blockchain Ethereum. Ya, dan juga dia sistem layer dua ini like client. Ya, jadi teman-teman bisa mengkomunikasikan dari blockchain satu ke blockchain lain dengan cepat dan juga dengan mudah. Terus, gas fee yang jauh lebih rendah. Ya, karena dia bisa mengubah ZK desain dia. Ya, jadi dia bisa mengubah si verifikasinya itu berapa banyak gitu loh. Dan, maksimal ada 100 ribu blok verifikasi di satu ZK proof. Jadi, itu kelebihan juga dari si kontos. Terus, juga disini teman-teman benefitnya dengan menggunakan kontos adalah aman, multi-chain, dan juga lebih cepat, lebih stabil. Nah, dia juga sudah support dengan banyak sekali DeFi. Ada OpenSea untuk NFT marketplace. Ada Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, bahkan Decentraland pun ya untuk Metaverse. Lalu ada Curve, EV, dan juga lain-lainnya. Dia juga seamless untuk probabilitasnya tinggi juga dan baik digunakan. Dan kontos ekosistem saat ini baru ada di Google Chrome aja atau browser. Nantinya dia ada di Play Store maupun di App Store. Dan sistemnya itu pertama, teman-teman, ya tahap pertama adalah bikin dulu create account. Terus, teman-teman nantinya bikin username dan password. Lalu, teman-teman nantinya sudah punya seedpress-nya disimpan. Dan teman-teman sudah punya wallet-nya. Nanti gue akan kasih lihat cara bikin wallet-nya seperti apa. Nah, untuk roadmapers sendiri saat ini di 2023, kuartal 1. Kemarin dia luncurin protokol testnet-nya. Di kuartal 2, dia sudah support lebih dari 5 blockchain layer 2 lainnya. Terus, dia juga ada kontos Alpha Wallet dan juga protokol Baby Alpha Minet. Dan sekarang dia masuk ke tahap kuartal 3, 2023. Yaitu support lebih dari 10 blockchain, incentive program. Di sini dia sudah jelasin ada incentive program. Teman-teman bisa manfaatkan itu. Terus, dia juga ada lender model untuk mengurangi broker threshold dan juga meningkatkan income user. Dan meningkatkan kapitulasi utilisasi, kayak gitu ya. Nah, terus juga ada OTC service. Jadi, dia ada one-time payment. Dia bisa pakai Visa, Apple Pay, Paypal, dan lain-lain. Dan 200 ribu MAU. Terus, dia juga nantinya di kuartal 4 ini support lebih dari 15 blockchain. Termasuk layer 2 dan 400 ribu MAU. Jadi, memang ini secara roadmap ini belum ada yang 2024-nya. Dan dia belum ada menyebutkan untuk final minet. Jadi, kemungkinan besar si kontos ini dia akan punya token-nya. Dan juga ada reward serta final minet-nya di 2024. Tapi, dari sini dia sudah jelasin ada incentive program, terang-terangan. Jadi, kemungkinan besar kita bisa dapat hadiah di situ. Dan hadiahnya kemungkinan adalah kontos token. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa coba join aja. Lalu, di sini si kontos ini juga sudah punya sistem bridge. Di mana sudah bisa kita pakai di kontos gateway. Nanti link-nya juga gue taruh di deskripsi video. Yaitu di bridge.kontos.io. Nanti ini kita akan pakai untuk melakukan bridge. Sekarang, teman-teman bisa download dulu wallet-nya. Di sini, di kontos. Untuk akses wallet-nya, teman-teman buka website-nya aja di kontos.io. Terus, teman-teman klik download di sini. Nanti dia otomatis akan terbuka untuk download wallet kontos-nya. Kayak gitu. Nah, setelah teman-teman sudah download, nanti dia akan terbuka seperti ini. Teman-teman pertama kali, klik wallet dulu. Silahkan kalian klik wallet dulu. Karena kita nggak punya wallet-nya, kita nggak punya username-nya. Jadi, kita nggak bisa tuh. Jadi, harus create. Nah, di sini teman-teman ketika create, dia ini akan minta namanya account username. Di mana teman-teman bisa memasukkan username kalian bebas. Dia mintanya itu huruf kecil semua. Nggak boleh ada huruf besar. Terus, boleh pakai nomor 0-9. Terus, minimum adalah 4 karakter. Dan nggak lebih dari 64 karakter. Nah, contoh di sini, gue masukin nama gue unepto. Nanti gue akan jadinya unepto.os gitu ya. Terus, di sini masukin password-nya. Kalau udah, kalian klik continue. Terus, di sini kalian bikin pin. Di mana pin ini akan digunakan ketika kalian ingin membuka wallet kalian. Jadi, setiap kalian buka wallet, kalian masukin pin. Nah, di sini kalian bisa menambahkan guardian. Guardian ini yang tadi gue maksudkan. Di mana kalian bisa mempercayai wallet kalian ke beberapa orang. Nah, ini gue akan skip untuk guardian-nya. Gue akan skip aja. Kita tunggu sampai wallet-nya jadi. Dan di sini wallet create successfully. Nah, ini teman-teman got it aja. Oke kan. Dan wallet kita sudah jadi. Di mana teman-teman itu tidak perlu menyimpan seed fresh untuk di awal. Dia hanya disimpan dari username aja. Nah, sekarang dari wallet ini kita juga udah dapet clue garis keras ya. Atau bocoran. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa token. Yaitu USDT, USDC, DAI, dan juga COS. Dan ya ini udah memperjelas bahwa dia itu ada tokennya. Ya, si contos ini dengan tickernya adalah COS atau KOS gitu ya. Nah, di sini juga ada fitur task atau ini mission atau memberikan misi. Tapi tasknya ini lagi non-data alias masih kosong. Gue rasa nanti ini akan diupdate dan akan kepakai nantinya ketika dia sudah masuk ke dalam misi yang selanjutnya gitu teman-teman. Jadi ya ini kurang lebih adalah wallet kita. Teman-teman kalau mau set guardian atau menambahkan guardiannya itu juga bisa ya tinggal ke bagian sini diklik aja guardian lalu ditambahkan gitu ya. Teman-teman bisa bebas ada setting juga ya untuk mengubah bahasa dan untuk mengubah jadi default wallet atau wallet utama gitu. Dan ya sisanya kalau teman-teman transaksi akan masuk ke dalam history. Di sini kita bisa send, kita bisa receive, dan juga melakukan yang namanya deposit menggunakan website yang akan kita gunakan. Yaitu adalah bridge.kontos.io Nah, di sini bridge-nya ini, ini kurang lebih kayak sistem bridge dari ArgentX Wallet ya untuk ke startnet blockchain. Teman-teman di sini bisa connect wallet menggunakan metamask. Dan teman-teman connect wallet menggunakan kontos wallet ya. Di sini diklik aja. Terus tinggal dipilih ke kontos wallet yang sudah kalian punya gitu. Dan dia akan otomatis ngebaca. Nah, di sini kalian bisa memindahkan beberapa aset ya. Jadi, kalau kita lihat di sini ada from. Ya, dia ada blockchain itu dari BNB. Terus juga aset yang bisa kita pakai di sini ada USDT, USDC, dan juga DAI. Terus, teman-teman bisa ke blockchain kontos ya. Tinggal pilih sesuai tokennya gitu ya. Kalau kita pilihnya USDC, ya teman-teman bisa kirim ke USDC juga. Begitu juga dengan DAI. Nah, di sini gue akan coba untuk nge-bridge 5 USDT ya. Jadi, gue udah tadi nge-swap pakai pancake swap. Gue nge-swap sejumlah BNB gue menjadi USDT ya. Jadi, teman-teman bisa siapkan juga USDT-nya. Atau ya tarik dari exchange, nggak masalah. Terus, di sini gue akan deposit BNB chain ya. Pastikan jaringan adalah jaringan BAC, BP20. Ada BNB untuk bayar gas fee. Ya, untungnya pakai BNB bukan pakai TH. Jadi, nggak tekor gas fee harusnya. USDT-nya 5 ke kontos. Terus, di sini dia ada 2 mode yaitu regular dan lightning. Tapi, lightningnya belum bisa dipakai. Mungkin nanti next update. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah nanti ketika dia nge-bridge-nya itu pakai lightning itu jauh lebih cepat. Dengan gas fee yang lebih mahal kayak gitu. Dan kecepatan itu di bawah 1 menit. Katanya sih gitu kalau untuk lightning. Nah, tapi ini kita belum coba. Belum bisa. Jadi, kita pakai regular aja. Ini gue akan approve dulu. Supaya kita bisa ngirim dulu. Dijinkan dulu ya. Gue akan bayar gas fee-nya untuk di-approve. Nah, ini kita tunggu sampai bisa di-bridge. Nah, sebentar. Approvenya sih murah. 0,03 dolar. Tapi, kita lihat pas bridge itu butuh gas fee berapa ya. Kira-kira ya. Nah, sekarang gue akan klik tombol deposit. Ya, kita klik deposit. Nah, ini kita akan lihat. Gue akan lihat di Metamask gue ya. Jadi, ini muncul. Untuk depositnya ini kena 0,07 dolar. Kita akan coba apakah semurah itu. Ya, gue akan deposit. Di sini gue akan buka juga Metamask gue. Supaya kita bisa lihat bareng untuk transaksinya ya. Gue akan expand view. Di sini. Nah, ini tadi gue approve ya. Kalian bisa lihat ini gue approve tadi. 0,03. Terus, gue ini lock di bridge. Karena gue nolok 5 USDT gue. Ini kena 0,05 USD. Gas fee-nya murah untuk deposit. Dan ini dia deposit successful. Jadi, harusnya di sini USDT gue sudah berkurang. Ya, di BP20. Kita akan coba cek. Di sini USDT-nya ya. Udah gak ada. Udah 0. Oke. Kamu bisa lihat. Video ini gue buat ketika di tanggal 30 Juli. Ini udah approve. Udah berkurang. Terus juga di activity juga udah gak ada. Dan di sini di kontosnya kayaknya sudah bertambah ya. Jadi, ini gue akan coba. Oh ya, ini kita belum bisa withdrawal ya. Jadi, belum bisa tarik dari kontos ke BNB Chain balik ke wallet Metamask-nya. Jadi, teman-teman depositnya gak usah banyak-banyak dikit aja. Karena kita cuma buat testing. Dan juga untuk nyelesaian quest kayak gitu. Nah, ini gue akan tunggu. Coba kita lihat. Ini gue akan coba refresh wallet dari kontosnya. Menunggu sampai USDT-nya masuk. Dan ini udah masuk. Teman-teman bisa lihat. 5 USDT sudah masuk ke kontos. Ya, ini kusdt.bnb. Jadi, dia ini dijadikan kontos USDT. Jadi, kayak semacam perk ya. Jadi, kayak di-wrapping. Tapi, namanya kusdt. Jadi, teman-teman jangan bingung. Kok namanya jadi kusdt.bnb. Karena ini kayak warping USDT gitu loh, teman-teman. Ya, jadi inilah udah masuk 5 USDT-nya. Ini, teman-teman, tidak bisa withdraw. Ingat ya, belum bisa withdraw. Jadi, dikit aja. 1 dolar atau terserah teman-teman. 1 dolar juga gak masalah. Ini kita bisa send. Bisa kirim ke wallet lain. Ya, ke aset lain. Atau menerima gitu loh. Dan di sini wallet-nya pun. Kalau gue lihat kayaknya EVM dia. Ya, gue akan coba cek. Oke, ternyata belum ya. Nah, jadi dia wallet itu sistemnya pake ID. Bukan pake EVM. Berarti dia bukan pake wallet 0x gitu-gitu, teman-teman. Jadi, dia itu pake ID gitu. ID-nya ya, unepto.os kayak gitu. Jadi, ini mempermudah mengirimkan sih sebenarnya. Contoh, kalau kita mau kirim aja. Dia minta resipen address-nya tuh bukan 0x. Tapi, misalnya siapa gitu ya. Misalnya, refund.os. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dia akan nyari account-nya. Nah, terus kenapa gue deposit atau bridge USDT? Karena di sini ada quest-nya. Quest-nya ini ada di Galaxy yang tadi ya. Contos Voyage Season 1. Start to use contos today. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita disuruh untuk ngumpulin poin. Ya, sama dapat OAT yaitu NFT ini. Ini udah ada 6.000 yang mint. Ya, dan ini periode sampai 8 Agustus. Nah, yang pertama adalah get 1WT. Dapat 60 poin. Teman-teman hanya perlu follow Zikri Lab. Follow contos. Terus like contos. Retweet. Join Telegram. Join Launchment Telegram. Join Discord. Sama melakukan yang namanya bridge tadi. Teman-teman bikin akun. Terus teman-teman melakukan bridge ke contosnya. Makanya tadi gue memindahkan sejumlah USD. Kayak gitu untuk menyelesaikan ini. Dan gue nanti bisa claim untuk mendapatkan 60 poin. Nah, terus yang kedua adalah ini disuruh kayak referral gitu. Teman-teman ajak 3 orang ya. Minimum 3 orang atau lebih besar untuk dapat 10 poin tambahan. Kayak gitu aja sih. Jadi sebenarnya ini nggak butuh banyak. Cuma 3 orang ya teman-teman. Coba cari aja buat dapat 10 poin. Tapi ya teman-teman coba kejirat utama dulu yaitu 60 poinnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, tadi gue coba begitu udah bridge. Gue coba verify untuk yang ininya. Main net alpha-nya. Dan sudah langsung hijau. Langsung bisa di verify. Atau teman-teman kalau nggak bisa verify ya tinggal di refresh aja. Coba verify lagi. Dan di sini gue udah claim. Dapat 60 poin plus 1 OAT. Kayak gitu teman-teman. Jadi mudah sih. Sebenarnya nggak sulit ya. Untuk menggarap contos ini di season pertama. Nah, paling sisanya gue akan taruh link tambahan di deskripsi video. Yaitu ke white papernya contos. Jadi kalau teman-teman pengen baca lebih jauh lagi. Lebih dalam terkait tekniknya. Serta projectnya si contos. Itu silahkan kalian baca di situ. Lalu untuk terkait token omiknya. Mungkin akan gue bahas di next video aja. Supaya nggak kepanjangan. Jadi next video ketika dia masuk season 2 atau selanjutnya. Ya, nanti gue akan bahas lebih dalam terkait token omik. Token kos gitu ya. Jadi ya nggak ada saling kita coba garap. Kalian jalan nanti si kos ini akan listing di Binance. Oke teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan. Kalau ada request. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like. Di subscribe. Bagi yang belum. Di share juga ke teman kalian. Supaya kita ngegarap bareng-bareng. Dan jp bareng-bareng. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa. Dan terima kasih. Bye-bye.